Halo sobat-sobat semuanya kali ini aku mau bikin resep dari kacang sambal ado wani mantep banget ya Nah ini resepnya dapat dari mertua pokoknya enak banget yo ikutin ya sini aku pakai cabai merah keriting eh cuci dulu cabainya habis itu mau kita jus cabainya ya ini dipotong-potong biar kecil supaya muat nah di resep ini kita pakainya simple aja ya cuman cabai bawang merah bawang putih cuka dan gula pasir udah nggak usah dipakein garam karena terinya juga udah asin cabainya kita pakai agak banyak ya biar kerasa pedesnya gitu jadi terinya sama kacangnya terbalut-balut cabai merah itu udah penuh nih kita mau jus langsung aja di jus nyangkut ya guys aku nggak pakai minyak jadi aku gituin lagi aja pakai sendok diaduk-aduk lagi biar sampai hancur ya ini diangkatin pakai sendoknya biar merata biar enggak mangkut nah ini cabainya dapat segini lumayan banyak sekarang terinya kita bilas dulu ya dibersihkan tapi jangan lama-lama nanti hancur dia oke sesudah di cuci ini aku terinya pakai sprapat aja nah ini udah dicuci tiriskan Ayo kita siap digoreng siapin dulu wajangnya kualinya ya kan ya kan diambil air-airnya kita keringin dulu terus dikasih minyaknya secukupnya dulu ya nanti kalau kurang baru tambahin lagi nunggu sampai agak panas sudah boleh dituang tuh terinya nah kita tuang deh oke selamat menikmati selamat menikmati nah oke terinya jadinya begini ya udah kering semua sekarang tinggal kita sangrai kacangnya jadi kacang ini boleh digoreng atau boleh juga disangrai aku pilih disangrai aja dengan sisa minyak yang terinya itu jadi nggak ngabisin minyak juga ya karena kalau habis goreng kacang itu minyaknya pasti hitam tuh nah ini kacangnya udah mulai kecoklatan ya kita harus bikinnya sampai dari dicobain dulu karena kalau setengah matang nanti dia kelot tuh kacangnya udah siap diangkat nih selanjutnya kita menggunakan bawang putih bawang merah yang sudah digiling terus cabai merah yang tadi kita giling juga nah sekarang makan karena ada airnya kita mau gongseng-gongseng dulu supaya agak kering nah terus kita tuangin minyak deh kita mau gongseng-gongseng sampai dia keluar minyaknya sampai wangi harum gitu ya jadi selamat menikmati digongseng terus ya guys sampai keluar minyaknya ini udah kering malah mesti ditambahin lagi minyaknya nah ini udah cukup nih udah boleh dibumbuin yang lain sini aku tambahin cuka biar nanti rasa teri kacangnya rasanya asam manis pedas sesuai selera aja ya oke terinya kita tuang terus kita aduk-aduk dicampurin ke bumbunya udah gitu kita campurin sama kacang yang sudah garing baru kita aduk sampai merata pakai dua sendok ya biar aduknya gampang bumbunya sedap abis gitu kita tambahin gula biar manis tambah mantep aduk lagi jadi kalau ditambahin gula juga dia tambah lengket jadi semakin menggumpal seru makannya nah ini kalau buat makan nasi oke banget atau sekedar dicemilin ya dijadikan cemilan asik banget ini bikinnya banyak begini kira-kira bisa buat tiga minggu deh ditaruhin di tupperware boleh ditaruh di kulkas nah ini aku cicipin dulu tes rasanya udah pas atau belum biar kalau kurang apa masih bisa ditambahin ini kayaknya kurang asem kurang manis sedikit kita tambahin lagi gulanya ya guys nah udah jadi deh teri kacang sambal aduk enaknya luar biasa maknyos nah untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya like share dan komen terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.